Perkenalkan, nama saya Ryan Cho, di video kali ini aku akan membahas film yang lagi trending di FVP TikTok. Dari awal sampai akhir itu filmnya bener-bener sadis banget, ini kalian lihat manusia dimodifikasi menjadi anjing laut. Jadi kita mulai aja ya ceritanya, laki-laki ini itu bernama Wallace Brito, dia itu adalah seorang podcast komedi yang lumayan terkenal di Amerika. Ini pertanyaannya itu bernama Teddy, mereka berdua itu sering membahas tentang komedi-komedi. Pada saat itu mereka lagi membahas tentang seorang anak yang bernama Killbeard yang memotong kakinya sendiri. Namun karena merasa tidak puas, Wallace memutuskan untuk pergi ke Kanada. Film pun dimulai dengan judul Tush. Di sini Wallace sudah sampai di Kanada, tujuannya itu adalah untuk melihat Killbeard, yang ternyata dia sudah meninggal karena bunuh diri. Wallace mengabari kepada Teddy kalau Killbeard itu sudah meninggoy karena bunuh diri. Karena dia tidak mau sia-sia di Kanada, dia mau mencari hal-hal aneh atau lulucon yang bisa dijadikan bahan untuk podcast. Di toilet bar, Wallace menemukan surat yang tertempel di tembok yang menawarkan penginapan dan juga cerita-cerita menarik. Tanpa babi, Bu Wallace langsung menelepon sang pemilik surat sebelum pergi ia sehingga dulu ke sepuluh market untuk beli minuman. Setelah sampai di rumah tersebut, ternyata pemilik surat tersebut itu adalah seorang kakek-kakek yang bernama Howard Howe. Mereka berdua pun berbincang, Howard mengatakan bahwa dulu dia pernah diselamatin oleh anjing laut di tengah laut. Tak lama kemudian Wallace pingsan karena diberi minuman oleh si kakek tua ini. Keesokan harinya, Wallace terbangun dan menyanyakan apa yang sudah terjadi. Si kakek tua ini mengatakan bahwa dia telah digigit oleh laba-laba. Wallace meminta di mana teleponnya, tapi si kakek tua ini mengatakan bahwa teleponnya itu sudah dihancuri sama si dokter. Kemudian Wallace melihat kakinya, ternyata kakinya sudah buntung satu guys. Di sana dia sangat shock sekali. Pada saat makan malam, Wallace merasakan hal yang sangat aneh sekali. Jadi dia menyanyakan apa yang sudah terjadi kepadanya, tidak ada hubungannya sama laba-laba. Jadi si kakek tua ini mengatakan bahwa dia akan dijadikan seekor hewan. Mengetahui hal ini, si Wallace langsung berteriak dan nangis. Tapi si kakek ini juga ikutan berteriak seperti anjing laut. Sementara pacarnya Wallace yang bernama Ellie menangis karena si Wallace ini tidak ada kabar. Dan dia juga menduga kalau Wallace itu sedang bercocok tanam. Karena sebelumnya juga dia sering bercocok tanam atau berselingkuh. Handphone Wallace berbunyi dan dia berusaha untuk mengambil HP-nya. Nah setelah mengambil HP-nya, dia berusaha untuk mentelepon balik tapi tidak ada yang angkat. Nah jadi solusi terakhir itu adalah mengirim voice note. Dan terakhir guys, dia ketahuan oleh si kakek tua ini guys. Langsung dipukul dari belakang dong. Keesokan harinya, Ellie mendengar voice note dari pacarnya. Mendengar hal ini, Teddy dan juga Ellie langsung berangkat ke Kanada. Di sini kakek Wallace benar-benar dipotong dua-duanya. Tangannya pun dijahit seperti ini. Wallace pun benar-benar diubah menjadi anjing laut yang dinamain Tush. Ellie dan Teddy pergi kantor polisi untuk melaporkan Wallace yang hilang. Polisi menderek mereka untuk bertemu dengan detektif. Si kakek bajingan ini menyeburi si Wallace ke dalam air yang ternyata bukan hanya dia aja korbannya, tapi juga ada korban-korban lain. Kita lari ke scene di mana Ellie dan juga Teddy menemukan detektif yang polisi maksudkan. Detektif Ellie dan Teddy juga mencari keberadaan si Wallace. Kita lari lagi ke scene di mana kakek tua ini bersandar di badannya si Wallace sambil bernyanyi. Ia pun diberikan ikan tenggiri dan si kakek tersebut menyuruhnya makan mentah-mentah. Akhirnya dia makan dong guys. Tidak hanya itu guys, si kakek tua ini berenang bersama Wallace tapi dengan keadaan yang bugil. Kakek ini tuh bener-bener psikopatnya udah level tinggi banget nih menurut aku. Bahkan kakek tua ini memakai kostum untuk bisa bertarung melawan Wallace. Siapapun yang kalah akan dibunuh. Ellie, Teddy dan detektif mendapatkan sebuah informasi dari karyawan supermarket yaitu alamat yang ditulis oleh Wallace. Setelah sampai di lokasi, mereka mendengar suara Wallace yang berteriak-teriak. Wallace pun membunuh kakek tua ini menggunakan taringnya. Ellie dan juga yang lainnya menemukan Wallace dengan keadaan menjadi anjing laut. Ellie yang mengetahui hal ini langsung nangis histeris. Satu tahun kemudian, Teddy dan juga Ellie datang ke suatu tempat dengan membawa satu ekor ikan. Ellie mencapakan ikannya ke bawah dan Wallace pun keluar memakan ikannya. Ellie pun mengenam masa lalunya bersama Wallace dan cerita pun selesai. Nah guys, gimana menurut kalian tentang cerita Toos ini? Menyeramkan bukan? Kalian suka gani film yang menyeramkan kayak gini? Kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh bantu like, subscribe, dan juga nyalahin lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa komen pengen aku ceritain apa lagi nih di video berikutnya. Oke guys, cukup sekian dari aku dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!